sangat istimewa yakni saya tidak pernah membaca banyak tafsir kira-kira lebih dari 30 atau 40 tafsir kecuali pada surat fatihah alikhlas dan ayat ini ayat dan beberapa ayat yang ya juga arrohman ya kok istimewa sedemikian rupa bismillahirrohmanirrohim sekarang pegang semua kepala dan dadanya ada semua isinya itu ya nur ada ya jangan kelamin dipegang itu kalau kita mau mencintai nabi maka ikutilah sayyidina imamuna ibnu hajar al-askolani kalau mau cinta nabi pakai kepalanya pakai hatinya nabi ini s.a.w. tidak hanya jamalul wajah tetapi jamalul aql jamalul qolab itu nabi Muhammad kalau jamalul wajah ini sudah tidak ada yang iskal semuanya tahu tapi nabi Muhammad juga jamalul aql baru kita akan sampai ke cinta yang ya cinta yang versi kita lah yang madhab kita juga hatinya beliau s.a.w. ya oh ya sudah biasa kan begitu pokoknya obsesinya itu dia bismillahirrohmanirrohim kita tuliskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita singgung ke fikih dulu karena teman-teman sudah beberapa ada dua imam dua begawan yang menjadi andalan kita dalam ahlu sunnah wal jamaah nomor satu imam nawawi dan imam saykhoni dalam fikih siapa imam nawawi dan rofi'i kita tidak membahas imam mazhab yang empat itu atau yang banyak ya tapi di ahlu sunnah itu imam nawawi ini cenderung ketat kamu itu kalau mau soleh jadilah orang yang soleh yang betul biar nanti gak terlalu nyusahin nabi itu imam nawawi imam rofi'i sebaliknya lalu bukan kita pendosa siapa yang mau disafati nabi sudah ugal-ugalan gak apa-apa nah kelihatannya ini kita cenderung kesana tetapi dugaan saya dugaan keras ada mazhab ketiga dan itu temuan kalian semua khususnya para begundal ya kepada orang lain digunakan standar imam nawawi yang ketat untuk dirinya sendiri imam rofi'i yang ringan yang longgar itu ada diantara kalian? bukan ada memang kalian semua pelakunya kok ada nah imam nawawi yang ketat ya suraf dunia hayan nawawi r.a dan imam rofi'i imam rofi'i yang longgar yang ringan kita sering itu di fikir jadi bagaimana keinginan kanjeng nabi ini supaya memiliki haksafa'at dari kata khurroh tersungkur saya bersimpuh di hadapannya subhanahu tabaraka wa ta'ala saya bersimpuh di hadapan Tuhan sebagai pribadi yang senantiasa bersujud jadi guna meraih hak syafa'at beliau rela bersusah payah ya s.a.w. bersimpuh tersungkur khurroh ya khiru ya beliau tersungkur di hadapan Allah itu dengan cara bersujud untuk memiliki hak bukan hanya syafa'at tetapi syafa'atul uzma pertolongan yang agung tetapi mula-mula saya akan bersetia dengan pernyataan saya yang pertama bahwa kalau mau mencintai nabi pakai kepalamu dan hatimu baik itu sudah dapat poinnya ya jadi agama ini tidak terlalu repot sebenarnya karena bagi sebagian kalian agamalah yang harus memahami kalian ya kan ngapain repot-repot memahami agama sesekali agama dong paham kita nah itu yang kelihatannya tapi apakah kalian pahami memorofi atau tidak itu yang sering saya singgung ya memorofi banyak cerita itu di madhab syafi itu dua begawan itu kemudian menjadi jalan tengah ada makanya kalau ada orang berislam yang ketat itu ya itu ditegur oleh imam abu hasan al-satili kamu gak kepingin kebagian syafa'atnya nabi santai gitu loh beragama nah itu dia bernegara juga santai jomblo juga jawab cepat jangan lama-lama santai santai nah itu dia supaya nampak supaya nampak syafa'atnya nabi maka sesekali memang kita bukan harus berdosa ya harus punya salah harus punya dosa baik mari kita mulai pertanyaan sekarang bahwa nabi ini jamalul wajah semua para nabi itu istimewa wajahnya fisiknya tubuhnya tetapi mula-mula kenapa pakai akal kalau mau cinta nabi sallallahu sallam cintailah beliau sebagai manusia saya tidak pernah kagum bahwa beliau ini kalau pertumbuhannya sehari sama dengan orang normal satu bulan saya tidak kagum menurut saya abnormal ya kan karena filosof kita masa sehari pertumbuhan sebulan abnormal ini nah itu dia tahan dulu disitu kemudian sebulan sama dengan pertumbuhan orang satu tahun pada umumnya kemudian sebulan berdiri tiga bulan berbicara ini orang abnormal kemudian saking senangnya cintanya katanya orang-orang itu di belakang ada mata lalu nabi tahu kalau ada orang di belakangnya menurut saya itu saya tidak sependapat dengan begitu bahwa orang mencintai nabi itu ya eksperisi cinta kan ada kan di kisah-kisah di Tobakot-Tobakot itu ada ada burung gereja manok mpre itu ya manok mpre sebagian kalangan gombalnya setengah mati ke pacarnya itu seperti kalian yang matahal pacaran gombal setengah mati ayang mami tanya apa bang beb ya beb kamu mau apa di dunia ini jangankan dunia beserta isinya jangankan cintaku tubuhku yang rapuh yang ringkih ini kalau kamu mau singgah sana dan mahkotanya nabi sulaiman aku kasih kamu itu langsung dipanggil sama nabi sulaiman wih gombal banget kamu katanya turun katanya itu nabi kamu kan nabi masa gak tahu orang kalau cinta memang cenderung hyperbolistik ya cenderung membesar-besarkan justru yang salah itu mereka yang gak cinta itu loh katanya jadi biasa itu kalau cinta itu memang membesar-besarkan itu jadi singgah sana sama burung kecil apalagi burungnya kan burungnya saja sudah kecil apalagi burungnya lagi nah ini dia selamat datang wang anten baru ini supaya kita punya iltizad al-akli supaya kita punya kenyamanan conform comfort ya supaya ada kenyamanan dalam mencintai nabi baik iltizad akli maupun terutama kolbi ya iltizad supaya ada kenyamanan saya mencintai nabi itu nyaman banget itu karena sesuai dengan standar akal tentu akal para kita ya para filosof disini para luhurian sebagian ya karena sudah lama anda ngaji kesini sudah tidak hilusuh saya tanya saya ini pak mana mana ini mana sudah ada kemunduran fungsi otak saya lihat kopiahnya kebesaran apakah kopiahnya kebesaran atau kepalanya mengecil karena volumenya berkurang oke pakai itu ya akal begini semua para nabi ini orang yang punya wibawa lelaki sejati para rasul ya sebab perempuan ada yang nabi sudah kita singgung ya banyak yang nabi itu itu di mana di fatul bari juga banyak diulas itu ada yang katakan enam ada yang katakan banyak ada yang katakan empat ada yang katakan dua saja ada yang katakan tidak ada tapi kalau rasul sepakat semuanya laki-laki itu sudah sudah kita ulas ya lelaki sejati itu apa sih gentleman gentleman apa gentleman itu apa standarnya gagah kemudian rupawan apa lagi itu standar banget ada yang lebih keren itu menepati janji makanya ada ayat janji-janji kan terakhir di surat itu kalau janji baik buruk enggak kalau tidak ditunaikan buruk tapi kalau janji buruk ancaman itu malah baik kalau tidak ditunaikan dan itu pekerti nabi ya memang marah manusia kok jangan anggap nabi bukan manusia nabi kita ini manusia itu dulu dipakai dulu nabi ini manusia ya lapar ya marah ya tentu saja ingin menikah ya berumah tangga menikah langsung tangan semua ya kemudian lapar ya makanya orang itu mengkritik ini kok ada nabi begini mali hazar rasul ya kok ya kulut ta'am yang siang lalaswak kok makan kok keliling-keliling pasar kok keluyuran di pasar nabi itu seharusnya enggak makan katanya rasul itu nah makanya karena yang dibawa ini berita penting berita istimewa orang yang sok-sok penting yang sok-sok istimewa itu disebut mutanabi Fauzi mana nah itu dia mutanabi dukun sebenarnya akademistik dukun gitu mutanabi nah itu yang sok-sok mengakses informasi apa katanya tahu-tahu yang ho'ib nabi itu tahu yang ho'ib para nabi itu menurut mereka kemudian nabi menjawab tidak saya tidak tahu kecuali yang memang diajarkan oleh Allah itu kiamat kapan beliau tidak tahu itu untuk mempertegas itu ya kemudian kalau memang nabi ini manusia maka hal-hal yang baik dan bahkan yang terbaik yang ada pada manusia gentleman menepati janji memuliakan mengagungkan perempuan sampai-sampai siapa ibu angkat beliau yang menyusui siapa itu halimatus sa'diah ya oke anda tahu siapa halimatus sa'diah ini dan kenapa Allah memperkenankan beliau menyusuinya menyusikan janji kenapa ada tiga alasannya satu beliau keturunan Siti Saroh istrinya nabi Ibrahim itu beliau Siti Saroh sudah tahu ini nanti nabi terakhir ini keturunan hajar Siti Hajar kan madu saya saya kan bersaing gitu loh untuk mendapatkan cintanya nabi Ibrahim ini sudah diani yang paling saya ingin punya kemuliaan kehormatan nanti menyusui nabi terakhir itu sekurang-kurangnya keturunan saya maka Allah memilih itu makanya nabi Musa pun disusui siapapun gak mau jangan macam anggapan orientalis nabi ini miskin yatim piatu loh Abdul Muttalib itu siapa ada yang mengatakan Abdul Muttalib Abdul Muttalib Abdul Muttalib boleh tiga-tiganya dipakai tapi yang lazim Abdul Muttalib saya pernah ngomong Abdul Muttalib dikritik yang kritik gak baca sejarah itu ilmuwan dikritik ya memang harus dikritik ya supaya tapi seharusnya ngaca kan ngaca dulu wih kaca mana gitu oke nabi Muhammad ini oke ya tim itu fakta itu tetapi ayahnya apa kakeknya itu siapa itu hartawan miliarder di Mekah sebab diceritakan begini dalam salah satu versi nanti akan saya hubungkan dengan salah satu buku sejarah yang mengulas kehidupan nabi Muhammad itu dan banyak saya apresiasi karena menghubung-hubungkan dengan sikap-sikap politik beliau di sejarawan Perancis sering saya ulas ya namanya Emile Dirmang M bukunya La Fida Ma'ome ini sering saya tidak bisa sudah lupa gitu-gitu ya kalau nanto ya Emile Dirmang M La Fida La Fida Ma'ome Life of Muhammad orang Perancis nyebutnya La Fida Ma'ome agak sulit ya tapi tidak apa-apa tidak wajib bukan lukun iman sudah terserah baik katanya pernikahan dengan siapa Syedah Sofia itu pernikahan politik karena jenikah itu putri pembesar Yahudi katanya apapun itu nabi itu diperintahkan Tuhan nah ini yang orientalis banyak tidak tahu nabi Muhammad manusia oke jadi simpan dulu itu pakai ini ya tapi jangan lupa nabi Muhammad ini nabi dia nabi kok jangan lupakan itu silahkan anda menyebut dia filosof pedagang kepala rumah tangga panglima perang iya tapi beliau nabi mendapatkan wahyu dan itu dibimbing beliau dibimbing oleh itu dipandu oleh wahyu jadi yang memberikan guidance direction bimbingan itu wahyu maka tidak ada anil hawa dari diri beliau sendiri fisiknya makan indama anabasharun manusia seperti kita punya tangan punya kaki kalau ini kakinya tiga yang satu pendek karena itu sulit dibedakan buntut atau kaki nah itu dia tulang lunak kemudian ini yang banyak orientalis lupa bahwa beliau ini nabi nabi itu bagaimana tentu punya kistimewaan kistimewaan fisik itu makanya gentleman itu salah satunya punya harga diri beliau ditantang berperang ya berduel beradu pedang para sahabat turun gelanggang saya saja tidak dia menantang saya itu gentleman itu jangan gentleman macam dayat ngaji standar TPK makanya standar kuli maman juga ya yang lain selesai dia belum nah saya tidak menyalahkan koordinator hataman tentang si berapa juz tadi tapi ya tapi ya tapi ya sudah gak apa-apa jadi makanya standar kuli ngajinya standar TPK ya nah tapi kemarin dihukum lima juz katanya nah tapi ya gak apa-apa saya ingin teruskan kalau kolbi itu sudah jelas itu bagaimana hati kita mencintai akal kita ini mencintai nabi puas dan nyaman bagaimana caranya iltizaz al-akhir itu sekurang-kurangnya dua pertama anggaplah ia manusia segala yang baik untuk manusia yang terbaik untuk manusia ada pada nabi maka beliau ini Mustafa Allah memilihnya dari kata sofa bukan kholas sofa ini memang jernih bersih kalau kholas kholaso itu bersih lalu ada kotoran lalu dibersihkan lagi ada tong misalnya ada gelas lebih kecil ya botol air mineral itu dicemplungin koral nah besok sebagai teman terlibat di dunia perkoralan itu kemudian pengantin baru juga ngantuk jam segini loh biasanya kelonan jam berapa jam segini ngantuk itu Fawzi juga sudah senyum-senyum jadi kamu gak percaya lihat mataku ini mataku menjadi apa katanya karena ada siapa kalau Fawzi dan Adnan itu ditimbang berat badannya dua kali lipat karena ada beban maksiat di masa lalunya tiga kali lipat dan makanya kalau ada teman-teman tunangan ya saya seneng karena itu the end game teman-teman end game sungguh-sungguh end game maksiat-maksiat itu dengan itu jadi disudahi kita patut senang juga selamat ya kepada yang sudah bertunangan yang mau menikah tapi kita wajib ingkar dengan akal dan hati bahwa perbuatan maksiatnya selama ini dilakukannya dengan penuh kesadaran dan melanggar peraturan pesantren tepuk tangan jangan maksiat tepuk tangan wajib ingkar dalam hati salah itu menurut pesantren menurut Allah menurut Allah wajib itu diingkar nah tapi bahwa dia sedang oh ini sedang oh iya pak ini sudah oh iya sudah tersandar imam rofi'i jadi santai itu emang siat tanggung-tanggungi sendiri ya nanti dapat syafaat dari nabi amin gak dapat syafaat dari nabi oh gak amin oke saya merasakan kenyamanan mencintai nabi itu karena dua hal beliau sangat rasional para nabi semuanya rasional itu makanya kalau berdebat dengan nabi gak bisa kalah para nabi ya mereka musuh-musuhnya orang-orang pasti kalah berdebat dengan orang nabi Musa ditanya oleh Fir'aun itu Tuhanmu siapa Tuhanku dan Tuhan Kamu dan Tuhan Kakek Buyutmu sama nah coba kita begini seandainya loh ya ini seandainya ya kita menghormati saudara kita yang berbeda agama seandainya doktrin di Islam Tuhan itu Yesus seandainya bumi itu kapan lahir tercipta katanya 4,5 miliar tahun yang lalu dalam semesta ini kok Yesus lahirnya di bumi iya kan wah tapi ini nanti penjelasannya begini trespersonai una substantia atau apalah ya yang apa dan seterusnya itu akal gak bisa terima tidak bisa terima itu akal itu kok kebiasaan kebiasaan saja enggak kok apalagi akal kan ya itu akal tidak bisa terima bagaimana mungkin makanya jawaban Nabi Musa ketatanya Fir'aun Tuhan kamu Tuhan saya Tuhan kamu Tuhan kakek buyut dan leluhurmu itu sama sebab kalau Fir'aun Tuhan kan mbah-mbahnya belum punya Tuhan ya kan lalu dijawab semua kakek buyutmu dan Tuhanku Tuhan kamu itu sama nah bagaimana yang nanti ada ayat berikutnya yang di surat Azumar atau apa yang walang usai ini yang sering kita baca di pagi-pagi baik Allah ini penyebab sudah pasti wujud itu wajibul wujud dan dia penyebab kalau begitu sudah pasti diakudin selesai tidak ada lagi sudah nah iltizaz al-akli yang kedua selain beliau rasional paparan-paparannya ringannya itu loh ya kalau beriman kalau percaya pada Allah dan hari akhir hormatilah tetangga ini ajaran apa kok indah sekali ini hormati tetangga hormati tamu muliakan yang tua muliakan perempuan kan hadis andalanya Ustaz Yani kan itu kan maka langsung jasad kita satu terjemahkan kelaminku ke dalam kelaminmu walau masing jauh yang tertusuk padamu berdarah pada aku berdarah karena melahirkan nanti kan itu versi versi beliau ya ini kok menghormati perempuan menghormati anak-anak memuliakan apa bayi-bayi kemudian bahkan menghormati yang berbeda tidak gampang mengkafir sirikan seandainya seandainya ini bukan agama akal kita itu setuju seandainya loh ya kan semua yang dibawa nabi beliau musyari legislator itu membuat undang-undang seandainya bukan ini akal kita setuju menghormati tangga memuliakan yang tua menyayangi yang muda bukan konsep oligami bukan memang yang tua usia ini ajaran apa kok indah sekali nah akal kita merasa nyaman itu iltidaz al-akli kok ada ajaran begini ya jangan merusak tanaman jangan merusak ekosistem kalau hijrah itu bareng-bareng jangan sendiri-sendiri kalau masuk surga itu bareng-bareng itu beda dengan para nabi terdahulu ya kan itu di mana nabi siapa nabi ibrahim ini zahibun ila rubi saya adin nabi lut ini muhajirun ila rubi ketika nabi musya juga kata para pengikutnya itu kita dikejar ini akan ketangkep oleh fir'aun dan barat antaranya nabi musya menjawab tapi begitu hijrahnya nabi kita Tuhan bersama kita wah ini hebat sekali kalau mau membangun bareng-bareng ini muhajirin ansor ayo bareng-bareng nah nilai-nilai seperti ini kebersamaan togetherness ya sebab kalau dipisah-pisah ini suku enjabemen enjabemen itu pemenggalan kata ini beda lagi ini versi Ustadz Yanni dan Ustadz Hasani to get her untuk mendapatkan dia wadon ya perempuan sebab together kan padahal together bersama-sama to get her untuk mendapatkan dia her kuda itu untuk mendapatkan dia perempuan kalau aku perintah kalian berbuat sesuatu lakukan semaksimal mungkin ini kok enak sekali ajaran begini kita ini merasa diorangkan gitu loh kemuliaan itu bukan nasab bukan harta benda bukan lain-lain tapi semata-mata karena diukur kepada spiritualitasnya terhadap dia subhanahu wa ta'ala ini kok ajarannya keren begini akal kita itu merasa nyaman hanya kadang agama kurang berpihak kepada jumlah ini hal lain-hal lain oleh agama apa ya maksor sebab ya wahai pria-pria telat kawin ya iptek ikatan pemuda telat kawin di pesantren ini manis tato aming kumul bakal kalau sudah mampu untuk kawin ya kawin kalau enggak maka berpuasalah ya nah berpuasalah karena itu baik oke sudah kemudian kita ini bingung dengan persoalan kita secara teori supaya nanti turun ke hati kita kita bingung dengan persoalan kita ini juga iltidat akli juga nabi ini bingung beliau bingung resah cemas dengan persoalan kita yang dipikirin dosa kita karena beliau enggak ada dosa itu para nabi para rasul juga sama alim salat yang dipikirin dosa kita yang muka-muka seperti kita ini dipikirin tapi kita patut berbangga saya sebenarnya kasihan kasihan nabi yang mikir dosa kita terus kalau bukan nabi siapa lalu santai lagi itu kan nah makanya selain kategori imam nawawi imam rofi'i ada kategori ketiga yang kepada orang lain pakai standar imam nawawi kepada dirinya sendiri imam rofi'i kadang imam lain lah ya imam lain lah itu pokoknya imam sendirinya imam siapa ada kategori ketiga atau keempat ya pokoknya itulah santai-santai kemudian beliau bersungkur tersungkur ya akhir lahu sajidan sampai beliau ini mendapatkan itu kan bagaimana itu kalau kamu minta tapi jawaban nabi tidak demi Tuhan saya tidak akan ridho itu ketika komunikasi dengan malaikat Jibril saya tidak ridho kalau satu saja umatku itu masuk neraka ini karena cintanya kepada kita sampai-sampai kanjeng nabi ini dua kali ditegur oleh Tuhan oleh Allah karena terramat cinta pada kita kamu apa sampai mau nangis terus mau bermuram durja gundah gulana terus mau nyiksa diri terus kalau mereka salah satu man hadis itu Quran ya kalau mereka tidak beriman dengan Quran dengan disalah dengan nubuahmu dengan agama ini kemudian satu lagi ayat yang juga populer adalah bagaimana itu apakah kamu akan membenci mereka sampai mereka masuk Islam semua jadi nabi ini ditegur karena terlalu baik nah ini dia itu nyaman gak akal anda dengan itu akal pendosa loh ya akal pendosa nyaman kan duh kita yang berdosa nabi yang menanggung itu kan enak banget gitu cocok untuk standar pemalas dan di Quran ada Bismillahirrahmanirrahim bagaimana kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la takmatu berhamadillah Allah yafiridun bajamian kamu jangan putus asa dengan rahmatnya Allah jadi betul kalau kanji nabi ini ra'ufur rahim kalau beliau rahmatan dila alamin sedih surat itu ya ada ada kenyamanan itu baik berikutnya nabi ditegur karena terlalu baik terlalu sayang kepada kita sampai-sampai beliau tidak ridho oke kalau kamu mau hak syafaat itu saya berikan maka angkatlah kepalamu irfak roksak ya saya akan berikan hak syafaat syafaatul uzma ya oleh karena itu dengan pandangan seperti ini kalau mau cinta nabi jangan seperti jabariyah dan kodariyah jangan macam mutasilah dan jangan macam mutasilah dan waboy sudah selesai bagaimana itu iya gak betul ya hadis selesai seolah-olah kalau nabi mau kasih syafaat ditegur oleh waboy weh nabi ini akhirat selesai katanya dia lupa apa Allah itu bagaimana itu Allah itu berkuasa ya Allah itu bisa mau-mau Allah itu masa Allah kena hukum akhirat betul gak itu gak mikir kesana waboy jadi belum sampai ke iltizat alak dia takut ini bagaimana ini seperti ustad bermasalah atau ustad basmalah itu kan ada ustad itu kan weh jangan nyanyi Indonesia Raya kalau guru muperintah jangan baca surat wakian saja baca ayat fanggihum atau balakum saja nah itu dia padahal bukan hormat itu bukan hormat bendera kita menghormati tanah air kita nah karena mereka gak punya konsep nasionalisme itu sampai segitunya ya jadi hidup seolah-olah di tengah ranjau coba tanya falah divan santai karena dia adalah ranjau itu sendiri jadi santai itu apa aku bingung saya ranjau betul ya dokter divan albaidi pakar telor teloris kemarin ada yang berbulu ada kan ya ada kan masa gak ada yang berbulu di sana ada penampakan telor itu tapi makanya para ulama ini sebagai puaris para nabi itu santai dalam memperlakukan hidupan kemudian kepada murid-muridnya sendiri pakai standar yang ketat kepada orang awam dan itu dirinya sendiri kepada orang awam pakai standar yang ringan itu itu pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal Raja Allah jadi kalau untuk urusan-urusan yang elementer yang prinsipil tersadat nah kami pakai standar yang ketat tapi kalau hal-hal yang bukan akidah itu tersahat nah kita santai saja pakai standar yang ringan baca Quran gak bisa kulhu gak bisa bismillah gak bisa lalu beliau nulis sahadat gak bisa ya sudah saya bimbing bismillah tempel di rumah kamu sama saja itu seringan itu jadi tidak langsung kamu pakai begini kamu jangan hormat bendera yang aneh-aneh dan seterusnya baik kemudian kemudian kemarin juga saya pernah mencerita bercerita tentang dokter profesor seorang mu'arrih ahli sejarah Husin Mu'nis yang melakukan simulasi perjalanan Nabi ini beliau orang yang membuktikan bahwa fisiknya Nabi itu sangat sehat beliau melakukan simulasi perjalanan dari Mekah ke To'if 250 kilo kira-kira jalan sekarang bukan jaman dulu itu kalau dulu ya lebih dan jalan kaki dan beliau ditemani putra angkatnya Saidina Zaid bin nah ditemani oleh putra angkatnya itu Saidina Zaid yang masih muda 19 tahun kakinya lecet berkali-kali Nabi yang mijitin itu kebalik kan padahal Nabi itu sudah usia 50 lebih itu 50 atau 51 dan jalan kaki itu jalan terjal kata Husin Mu'nis ini saya membawa perlengkapan kemah saya ambruk membawa perlengkapan kemping jadi duduk kemudian saya ditemani ya ngopi dulu ya mungkin merokok juga kalau ada ya kan haram ya sana ikut hukum yang haram saya enggak misalnya loh ya ada yang begitu sana ikut haram ya haram itu kencingnya setan makanya saya bakar biar enggak kencing sembarangan setan itu ya kan oh yang kencingnya iblis makanya saya bakar kurang ajar itu kencing kan ditembakau-tembakau tapi ya enggak apa-apa kalau enggak mau ya pajanya rokok ya jangan lewat diaspal karena aspal itu dari rokok BPJS juga disumbang rokok lewat mana lewat pematang sawah jangan lewat diaspal jangan lewat jembatan itu dari rokok semua kalau memang enggak mau subahat dia itu loh suaranya sudah subahat otaknya juga subahat subahat isinya ya tapi bagaimanapun manusia punya kelebihan dan kekurangan Nur ya kalau daya kekurangan kekurangan plus kekurangan enggak ada kelebihannya karena kurang makan terus Allah SWT nah kemudian beliau melakukan simulasi itu dan memang betul ya Nabi dilempari kotoran terluka Nabi kan ya datang ke To'if itu Nabi kenapa datang ke To'if karena disanalah leluhurnya Sayyidina As-Sayyidatina Halimatus Sa'liya orang yang menyusih Nabi itu yang Allah memilihnya jadi beliau ini warok yang dimakan adalah hasil kerajanya sendiri jadi orang yang warok beliau ini orang yang wirai ya selain keturunan siapa keturunan siapa Sayyidah Saroh tadinya Siti Saroh itu karena beliau berdoa ini loh bahwa Allah tidak mengecewakan hamba-hambanya para kekasihnya saya ingin saya tahu bahwa nanti Nabi terakhir itu bukan dari rahim saya tapi saya ingin menyusuinya menyusui kan jadi ibunya berarti betul kan nah makanya nanti di ada halimatus saat ya selain merempuan yang warok Nabi berpikir itu ini nanti orang toif pasti nerima saya kenapa? karena secara ekonomi dan politik konflik ini juga diulas oleh Emily Dirmang M itu jadi sikap-sikap politiknya Nabi itu sudah Habib seharusnya baca ini ini pernikahan politis kayak anaknya pimpinan partai A dengan partai B kan ada lagunya kan partai-partai-partai alangkah banyakmu merah kuning hijau warna benderamu aku sudah tahu kamu partai bau partai-partai masa ciptaan Tuhan ya setan nah saja itu nah itu dia oknum ya oknum ya tidak semua ya ada lagunya kan nanti supaya dibikin lagu yang lain untuk dokter divan ada juga telur-telur-telur ada yang bulat ada yang lonjong nah itu dia barangkali punya din ini punya falah sering berubah-ubah bentuk kan ya sesuai yang dikonsumsinya setiap pagi nanti juga supaya ada pemeriksaan secara berkala disentil pakai garputala tau ya nah disentil-sentil dulu pemeriksaan itu ya karena tanpa itu itu tidak ada diet betul gak itu nah iya kemarin kan sudah tahu hormon apa iya hormon testosteron yang ada di testis itu enggak ada itu enggak bisa manusia lahir itu maka bersyukurlah disini kita punya teman dokter yang memeriksa telur-telur kalian secara rutin ya iya kalau punya maman itu harus direbus al-baidul maslub iya maman kalpanak baik beliau baru sadar itu ya baru sadar berat sekali perjalanan para nabi beliau membandingkan mensimulasikan perjalanan nabi musa juga di turis ini jadi ada orang yang kayaknya kurang kerjaan tapi supaya bertambah maka di setiap di setiap ini kata Profesor di setiap ada jalan-jalan yang sulit itu tidak ada yang bergetar di dada saya kecuali rasa cinta saya yang bertambah pada nabi jadi betul beliau gentleman gentleman itu bukan gini tok ya eh yung ketek bukan jadi mau berjuang sendiri itu loh ada yang masuk islam di to'if tidak ada kecuali satu orang buddha nanti jadi makanya dia datang di mana yang di bersanji ya di yang penting-penting itu kadang saya hafal dulu ya zaman dulu sekarang sudah tidak terlalu Nur cerita nabi ngantuk pencet dif pencet saja yang ekstrim lah itu atau pakai karet ya pakai karet itu ini kata beliau di tempat-tempat berhenti di tempat jalan itu jalan masa sekarang saja loh sulit jalan itu apalagi zaman dulu dugaan kanjeng nabi di to'if ini orang respondernya atau tidak ketika datang ke sana dituduh sufaha fasabbuhu dicacimaki di al-sinatin baziyah dengan cacimaki yang kotor kotor-kotor jangan berkata-kata kotor lalu kata nafis ketika masih bocil dulu kotor-kotor namanya juga anak-anak memang kita harus memandang bi'ainirrohmah oh ya sudah anak-anak enggak pak ya sudah enggak kita ikuti saja yang penting happy itu karena standarnya umum rofi'i itu santai dan itu kalau bukan saya siapa yang berhak dapat syafatnya nabi kalau kata imam nawawi tidak jangan sering-sering ngerepotin nabi dua-duanya betul tapi saya tahu kalian cenderung ke yang mana kalian cenderung ke matahab yang ketiga ya bukan jalan tengah saja yang enak cocok dengan kelamin enggak cocok dengan ya sudah karena standarnya adalah kelamin masing-masing begitu dilempari beliau datang ya ke tokoh-tokoh itu oh ya saya siap jadi pengikut kamu adanya masdak 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 kaisani salah satu tokoh itu mungkin bukan tapi bukan masdak-masdakiyah yang di agama apa di agama surwaster ya akan pecah jadi dua nanti masdak dan mani nah itu manawiyah dan masdakiyah nanti pecah menjadi itu yang pengikut ahriman pengikut ahura masdak bukan itu kalau saya ikut kamu saya dapat apa Nur saya dapat apa sentil sendiri itunya kalau saya ikut kamu Muhammad saya dapat apa ya nanti dapat kebahagiaan aduh deh jangan juara nah herat sekarang yang real-real saja deh yang cot-cot itu loh yang cash on delivery mana ini loh akun saya dia langsung begitu datang ke tokoh lain sampai nabi itu sembunyi-sembunyi karena lama disana ya nabi itu disana 26 hari di tokoh itu kesana kemudian sembunyi-sembunyi dan itu beberapa masih kerabat nabi jangan katakan siapa-siapa kalau saya datang kesini woy ada woy langsung disiarkan pakai speaker pakai sirino juga itu kemudian dilempari ini ada dua versi ya tapi yang paling yang paling populer adalah nabi justru melindungi puterangkatnya Sayyidina Zaid itu kemudian hatta khutibat bidimain Allah sampai sandal beliau ini berlumuran darah sudah ini kayaknya tidak pastar apa tidak putus asa nabi ya tetapi disarankan oleh Sayyidina Zaid itu I saw diplomation was failed saya lihat ini diplomasi sudah gagal ayo kita pulang saja semua ketika mau pulang beliau singgah di kebun kurma itu ada budak saja asian ya kamu begini kamu siapa saya nabi kamu dari mana saya dari tempat yang jauh disini oh disana ada saudara saya siapa nabi Yunus karena para nabi ini kan bersaudara jadi sama seperti kalian oh disana ada saudara saya siapa kakek saya disana kakek Sugiyo tit lalu bercakap-cakap share it dong share it karena sesama pemilik itu sedikit lagi ini sudah 40 menit sedikit lagi kemudian saya beriman jadi nabi perjalanan yang terjal 250 km itu jalan kaki kemudian dilempari batu kotoran hanya ketemu di luar dugaan buddha nah ketika malaikat menawarkan fasallahu malakul jibali fi ihlaki ahliyata wilayah itu nabi menjawab tidak jangan ini arjua yukh rizallah siapa tahu nanti anak-anak mereka betul setelah nabi hijrah ke madinah orang-orang toif paling banyak wali islam nanti disana banyak petani jadi mungkin kita menanam berjuang sekarang panennya bukan sekarang tapi nanti nah jadi kenapa harus memang onani itu kan sendirian kok cepat panas kok gampang ngamuk ya gentleman itu salah satunya tidak ngamuan santai saja mendapatkan perlakuan apa perlakuan apa ini bekal untuk kalian berjuang sebab ada kan yang mau berjuang di daerah yang tandus di bangkalan katanya nah itu dia tandus gersang kemudian ada yang di mana ini ngasem kecut itu kan kalau ngamuk-ngamuk bahasa Jawa ngasem kan begitu kan ngasem ngamuk atau mana ini apa kemarin yang datang yang datang ke sana itu agir ya bukan kendal payak waduh kendal kendal tok itu ditarik-tarik tok itu wagir ya innahu minal wagirin kemudian 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 kalau di barzanji setelah itu tentang isra miqraja semu seriyah biruhi wajah sadih wajah tan yang begitu walhasil nabi ini paling penyayang makanya beberapa terjemahan yang tahun sebelum 85 itu di terjemahan depak kemenak itu salah kurang tepat lah ya aku mengutus mu membawa rahmat kami kecuali membawa rahmat jadi membawa itu kurang tepat dayat membawa kambing mbe ya kibas membawa kambing apakah dayat kambing itu kalau masuk ke pelabuhan bingung itu pemeriksa itu mas punya aja itu atau apa kan ya binatang piaraannya lalu wih sini mana yang maju itu gak tahu rupa-rupanya salah pakai jaket kemudian memang rahmat beliau itu semuanya 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 rahmat itu tutur katanya berlakunya kemudian ajaran-ajarannya supaya kita punya kenyamanan tadi kan supaya kita nyaman enjoy itu ya baik yang terakhir yang terakhir adalah sebelum nanti kalau ada hal yang mau didiskusikan ya kalau ingin mencintai nabi kan tadi sudah ya manusia posisikan beliau sebagai manusia yang makan butuh makan istirahat dan seterusnya tapi jangan lupa para orientalis ini lupa beliau nabi itu lupa mereka-mereka itu banyak yang mengapresiasi nabi dari heroismenya Al-Hamasah dari heroismenya salah satunya adalah Thomas Carlyle itu yang mengapresiasi nabi dari sisi heroismenya Charlie Thomas Carlyle itu yang mengapresiasi nabi ini pasti orang baik pasti orang hebat yang mau berjuang berperang di depan sampai kepada hal-hal sepele begini suatu ketika ada kurban nabi kurban yang menyembele untah kata para sahabat sudah kita semua saja yang lakukan silahkan nabi istirahat nabi itu bingung mencari apa untuk membantu akhirnya cari kayu masa saya duduk saja beliau cari kayu jadi tidak 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 menggunakan wawenangnya jadi memang beliau ingin memuliakan orang lain itu baru gentleman itu memuliakan perempuan memuliakan orang lain menepati janji kemudian punya muruah punya harga diri tidak meminta-minta lebih baik mengganjal perutnya dengan batu bagaimana itu di bawahnya itu seharusnya kalian tahu yang 30 hari nah itu dia tapi tidak semua yang 30 hari hanya beberapa di antara kalian kemudian 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 untuk bagaimana supaya dan ini yang terakhir bagaimana supaya kita punya kenyamanan batin orang itu kalau cinta silahkan coba anda cinta apapun silahkan anda mencintai apa saja mencintai burung anda direpotkan oleh burung jadi mandi disikat burungnya kemudian disemprot-semprot misalnya burung kan burung apalah perkutut ya kan ada kan ada cerita itu polisi nilang cewek kamu kutilang katanya marah cewek kamu perkutut katanya sebagian terlambat tertawa karena slow respon nah sekarang bagaimana poin yang terakhir adalah supaya punya kenyamanan batin orang ini cinta tidak bisa nyaman tidak bisa tenang kata siapa cinta itu membuat tenang coba anda mencintai apa saja itu tapi kalau cinta kepada dia kepada Allah kepada Nabi itu tenang karena ia merubah cara pandang kita makanya tadi kenapa kita minta dipegang kepalanya dan dadanya supaya cinta Nabi ini kelak menjadi pola pikir di satu sisi dan menjadi pola sikap di sisi lain menjadi pola pikir ini mewarnai cara kita mengajar mendidik berjuang yang menjadi pola sikap di sisi lain karena ia adalah sebab begini problem itu ringan sikap kita seringkali lebih kacau dari persoalan itu ini persoalan ini ringan corona ini apa sih coba nanya ke Harry kan di kampung sini kampung janda itu kan komunitas rondo mempersona selesai tapi yang di teori ini virus ini mematikan kemudian serangan ekonomi memutus jalur sutra perdagangan dari Wuhan ke Eropa Timur wah anda kacau itu dan kandang namanya dibikin aneh-aneh batuk kan dari dulu batuk corona ini kemudian pilek juga lama kan purba itu ini pilek corona ini nah makanya di bawah itu juga yang kemarin ada yang ini skripsi atau tesis apa tesis corona ini yang subhat-subhat itu loh ya textbook ya seperti kata diktator kata Nadine nah supaya punya kenyamanan batin karena kita sedang mencintai nabi dengan berbagai kita melihat dari sisi rasionalitasnya jadi kita patut berbangga ya kalau Allah sudah tidak usah kita bahas itu nabi kita ini juga para nabi para rasul yang kita imani alaikumussalam nabi yang sangat rasional sangat rasional kemudian penuh cinta kasih nabi yurrahma oleh karena itu tentu kita berbuat dosa ini sedih ya tapi namanya juga ada yang menjamin sakit itu tetap tidak enak tapi kalau ada garansi ada asuransi ya sakit sakit tapi ada asuransinya itu loh paham gak asuransi kalian itu paham ya tapi bukan lantas ugal-ugalan sakit terus tidak jadi sakit ini kalau saya begini ada yang menjamin yang mengasuransi secara gampang kita punya orang dalam di surga makanya ketika apa kamu sudah puas beliau menjawab fa'allahila ardo wa'ahidun min ummatiyat lunar saya tidak puas tidak ridho ridho ini berat loh ya karena pakai dot sama dengan dolal apa tafsir dolal lain ya dolal lain fi yudilalil nah itu berat memang dolal itu orang sesat itu sulit sebenarnya itu menempuh jalan yang penuh anak berduri begitu pula ridho ya berat itu itu murtado orang yang diridho itu nah makanya karena beliau tadi kan nasionalisasinya begini beliau kan tidak punya dosa juga para nabi sofa ya mustafa memang tadinya bersih jernih kalau sehingga kalau ada ujar-ujar nabi dibersihkan dari kotoran itu saya tidak sependapat ya silahkan ada begitu ya tapi saya tidak sependapat memang otobari itu di tarikh otobari itu keren mengulas nabi itu saya ambil semua pendapat tentang nabi ini saya suguhkan silahkan kamu pakai ini yang rasional ini yang mujadidun ini yang mahafidun ini yang konservatif ini yang modern silahkan kamu pakai semua itu silahkan saya serahkan semua silahkan kamu ambil sendiri nah tetapi sekurang-kurangnya kita memberi demarkasi bahwa beliau manusia di satu sisi dan nabi jangan lupa itu begitu kita pahami beliau ini nabi maka sudah jelas ada mujizat sudah jelas ada hal-hal yang di luar kemanusiaan di luar kewajaran kan ketika ada siapa nabi itu datang ke orang Yahudi kok puasa hari ini ini saya puasa karena hari ini ada kemenangan Allah menyelamatkan nabi Musa lalu sabda nabi kita lebih wajar seharusnya kita lebih berhak berpuasa nabi Musa juga nabi kita betul kan lalu nabi juga berpuasa banyak dipersoalkan kemudian juga yang karena juga ini si A itu sudah urusan mereka saja tapi bagi si A ini hatisnya do'if semua katanya hatis yang puasa pada hari itu ya sudah tapi yang jelas puasa kalau bukan hari lebaran ayah mutasrik itu sah-sah saja tidak bertentangan dengan agama silahkan puasa cuma kalau pria-pria beristri itu kalau istrinya mau puasa harus dapat izin suami saya mau puasa kalau kata suaminya jangan-jangan loh kenapa saya takut besok pagi jam 8 ada perlu nah itu dia kalau puasa sah enggak ya sah silahkan tapi enggak dapat pahala itu diajarkan misalnya men ngerjakan kan enak kan katanya kamar mandi satu rumah tiga kepala tiga rumah tangga disitu jadwal mandinya gimana ini pak jadwal junub saya ya nikah bisa ngatur junubnya enggak bisa atur sendiri dong masa saya juga yang mikir kan atur sendiri betul enggak eri itu nah iya tapi semoga nanti cepat punya rumah kalau enggak ya ngontra ini sebelah juga ada kamar bisa ditempati kan hati-hati ke dayat nanti jadi tidur enggak hujan panas terik seperti ini kok ada netes-netes dari atas apa ternyata apa Nur air masa batu netes air itu ternyata dayat itu ya woy tolong woy bolong-bolong di atas ternyata itu nah supaya punya kenyamanan mencintai nabi ini sekarang iltidat kolbi katanya orang cinta itu nyaman tidak orang kalau cinta tidak pernah tenang silahkan anda buktikan cinta yang bendawi tidak pernah tenang tapi kalau cintanya karena Allah tenang karena Allah karena nabi itu tenang tapi kalau cinta yang benda yang bendawi yang keropos yang patah tumbuh silih berganti hilang berganti yang cepat aus dan keropos dan cepat kunah itu tidak akan pernah tenang kan sekarang ada fenomena FOMO apa FOMO itu fear of missing out takut ketinggalan ada fenomena FOMO kan fear of missing out takut ketinggalan gadget terbaru takut ketinggalan botit terbaru misalnya takut ketinggalan takut ketinggalan ini seharusnya aksesorisnya ini pak kondom ini seharusnya pakai apa RAM nya 2GB HP saya dulu setengah giga mungkin bukan RAM lemot sekali ini RAM apa bukan random of access memory seperti kan ada kan motor yang motor yang gondes lagi gimana gondes fast bike ada motor motor maksiat banyak sekali saya mau ngomong apa tadi ya sudah lah maksiat tidak bisa dibicarakan lagi kalau cintai sebab ini kita akhiri dengan tidak akan meraih kebahagiaan atau tidak disebut beriman seorang sampai cintanya kepada aku cintanya kepada Allah dan kepada aku melebihi kepada siapapun selain Allah dan aku jadi bagaimana supaya cintakan Nabi ini melebihi siapapun bagaimana bagaimana supaya cintakan Nabi ini bertumbuh setiap hari bertambah berlimpah-limpah bagaimana setiap hari ini supaya berkembang bertambah cinta kita nah ketika Sayyidina Umar itu oh kalau cintaku kepadamu Nabi melebihi kecintaanku kepada anak istriku saya terima tapi kalau melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri saya nanti-nanti aja deh saya pikir-pikir dulu enggak terima itu kemudian Nabi sabdakan itu lagi lalu sekali lagi tiga kali itu barulah Sayyidina Umar sadar oh ini perintah ini tidak boleh dibantahin jadi cinta kepada Nabi melebihi siapapun kemudian beliau udah masih bakal kok ada orang cinta jadi beliau lewat di perkebunan kurma ada ibu-ibu pemetik kurma anaknya ini ibu-ibu single parent mungkin ya anaknya diletakkan disitu kemudian pelepah kurma itu jatuh Sayyidina Umar melihat dari kejauhan ibu itu segera lari ya dan bertelungkup itu menyediakan punggungnya untuk dijatuhi oleh pelepah kurma demi semata-mata melindungi anaknya agar tidak terluka jadi barulah Sayyidina Umar Sayyidina Umar ini sadar ada loh ya orang yang menyerahkan hidupnya rela mati demi kehidupan orang lain dan itu seorang ibu itu baru ibu belum Nabi baru ibu begitu itu apalagi Nabi yang kita kenal Allah kita kenal agama kita kenal kemanusiaan bahkan kita kenal diri kita sendiri itu gara-gara Nabi itu yang rahmat tadi itu kalau begitu betul mencintai Nabi ini melampaui apapun dan siapapun nah sekarang salah satu bentuk kecintaannya adalah dengan mengkopi menduplikasi perjuangan-perjuangan beliau itu silahkan ambil di mana politik pak katanya Habib ya politik poligami pak bukan perjuangan itu imajinasi hormonal kemudian apa lagi berdakwah katanya ya banyak cara kan menulis ya menulis itu kemudian berjihad ya itu ya di kamar misalnya saya di lockdown pak sama istri katanya oh ya sudah istri saya senangnya bulu ketek ya sudah panjangkan ketek yang penting itu rahmat itu ya nah semua alam semesta tidak benar kalau dikatakan Nabi Muhammad ini Nabi nya orang Islam saja Nabi nya bangsa manusia semuanya alamin itu nah karena beliau punya hak prirohatif berupa dari Allah ya berupa la yasroindahu apa la yasroindahu ilhabizni bagaimana itu manzal lazi yasroindahu ilhabizni beliau punya hak untuk memberikan kita wajib percaya bahwa Allah ini maha berkuasa jangan seperti wahabi ini sudah putus seolah-olah nanti wahabi itu mau negur Allah di akhirat mau negur Nabi terputus amalnya selesai masa Allah dibatasi hukum akhirat masa Nabi dibatasi hukum itu ya kan nah makanya tadi kalau ada janji janji yang baik itu sangat buruk kalau ditinggalkan tapi kalau janji itu buruk ancaman itu malah baik untuk ditinggalkan makanya Nabi itu pemaaf ya kan jangan ke Allah Nabi saja sudah sangat pemaaf memaklumi memaklumi itu dan banyak lagi ya banyak lagi dalam banyak kesempatan pekerti-pekerti beliau dan seterusnya perjuangan-perjuangannya gaya memimpinnya ini sangat paripurna karena beliau adalah kudwah adalah teladan nah dengan memahami beliau ini rahmat bagaimana rahmat ya ya di akhirat iya bahkan itu yang lebih dominan di dunia ini juga iya nah itu yang seharusnya kita pakai kalau berjuang rahmat itu taruh di depan sebelum emosi sebelum temperamen sebelum apa ya Allah Allah baru nanti sabar bahwa Nabi ini sabar apa sudah selesai itu sabar penyayang penyantun kemudian yang jelas rahmatnya itu di depan bahwa kelak kalau ada marah kalau ada jengkel itu tidak keluar dari konsep itu demikian demikian saya kira poin-poin penting ya makanya tidak menjadi perdebatan apakah maulid atau maulud maulid itu ya momennya peristiwanya maulud itu sosoknya pribadinya dan itu sama-sama dibenarkan dan para ahli hadis sepakat seperti ya ta'bi'in imam wahabin munabih ya al-akhbar imam tadi tidak bersoalkan kalau sejarah-sejarah itu mau hadisnya do'if tidak bersoalan karena itu ringan sekali do'if itu kayak pilek masa tidak kuat kerja ya kan tetap kerja pak saya agak pilek pak agak meriang tapi istri saya ngajak ya berangkat itu ayo lari berangkat karena ngajak ke pasar ngajak berbuat apa hamzah nah itu dia maknanya apa hamzah tadi itu yang saya sampaikan adalah ngaji perintah nabi ya ya tinggalkan istrimu mas masa kelonan gak cukup ngaji ya ngaji sholat ini perintah Allah dicontohkan langsung nabi tinggalkan anak istri pekerjaan ya kan nah itu dia tapi gak mau ditinggal ikut ngaji ajak ngaji juga ya kan nah itu capek dulu ya kecup dulu lah ciuman ya sampai cit sampai bunyi gitu ngaji lagi wah wah santai tapi gak boleh loh ya kalau kita tetap wajib mungkar itu di Eropa makruf di Indonesia mungkar menjum istri di hadapan umum saya seneng keteknya pak di jum keteknya itu kan malah tidak wajar di Indonesia nah aspek-aspek kewajaran itu dan seandainya ya seandainya ini juga temuan banyak orientalis kalau yang diajarkan nabi itu seandainya bukan agama itu pasti akal membenarkan hormati tetangga memuliakan tamu menyantuni fakir miskin kemudian fakku rokobaya membebaskan perbudakan wah ini ini ajaran apa kok hebat cerhali seandainya loh ya seandainya itu bukan agama itu pasti akal membenarkan dan klik dengan hati itu karena nabi yang tidak berdosa memikirkan kita para pendosa itu seperti di buku ya kumpulan busi orgasme ya yang sok-sok kuitis itu ditulis ketika penulisnya masih jahiliah ya sekarang sudah ditinggalkan dunia itu ya cuma kalau sesekali ingin menulis yang menulis saja padahal itu penulisnya sudah wali ya di puisi sudah wali itu orgasme itu karena waktu itu penulisnya merasa tidak menulis puisi penulis puisilah yang menulis dirinya sendiri melalui saya melalui penulisnya di orgasme itu saya tidak mau nulis penulisnya itu ya tapi puisi itu datang maksa tulis lalu tulis lalu terjadilah itu ya or orgasme atau semprot saya gas kan nyemprot kan sama dengan to get her tadi nah semoga bertambah terus bertumbuh terus ya kecintaan kita kepada nabi setiap hari caranya ya sholawat ya quran ya apa saja apa yang anda bisa bagaimanapun dua madhab dalam ahli sunnah wal jamaah khususnya dalam dalam madhab asyafi'i tadi dua begawan imam nawawi dan imam arifah ini dua-duanya bisa kita jadikan pegangan dalam beragama dalam mencintai nabi yang satu bukan sok ya karena kan ada orang yang benar sujata toharun yang sok-sok suci sok baik itu banyak tapi kalau beliau tidak imam nawawi saya malu kita ngerepotin nabi terus ini sudah kita dikenalkan Allah dikenalkan agama ajaran yang benar ya masa masih kita repotin lagi ya ya ngerepotin tapi jangan banyak-banyak tapi di versi yang lain imam nawawi kalau bukan kita ya siapa ya sudah kita-kita orang saja mereka wahabi yang sok suci tidak mau sok suci ya sudah lah mereka wahabi kubu sebelah yang berbeda urusan mereka seralat kubu sebelah sebelah saja nah itu dia jadi di akhirat ini nanti harus kita gunakan semaksimal mungkin hak syafa'an til usma'at tadi makanya dalam pandangan para sufi kan doa kalau nyemplungin jenazah itu apa bismillah wa'alamillati rasulillah itu doa semuanya sebenarnya nyemplungin apa saja Pak saya ingin menyemplungkan sesuatu apa katanya mungkin waktu itu celup celup misalnya itu juga wa'alamillati rasulillah itu jadinya anak enggak ngantuan kayak dayat itu loh katanya begini jadi kalau istrimu tidur jangan dicolong permisi dulu tapi sudah dikasih izin Pak buka-buka sendiri mas tutup-tutup sendiri nanti itu bangunkan itu jadinya anak ngantuan karena dicolong paham nur ini risetnya ulama ini loh anda nanti ulama wahabi oh ya sudah ini tuduh komunis demikian semoga bertambah kecintaan kita kepada nabi tafsir yang lain sudah dibacakan oleh teman-teman banyak sekali ya kesan-kesan kepada nabi ini tetapi setiap hari misal kalau saya medianya ya selain Quran yang membaca tafsir yang ngaji membaca burdah itu semakin bagaimana itu yang kullahinin yata jadad itu meru'a wajah kaya sanat bukan yang disimput durur yang kullahinin yata jadad itu setiap hari ini bertumbuh terus diperbaharui terus itu mustamirin laisa yang fat itu bagaimana itu ma'ru'ayna laisa hanad ah itu diba itu bagaimana wahdina nah jasa bili walana lbushra bisa'adin mustamirin laisa yanfat itu setiap hari kita senang ke nabi itu mustamirin laisa yanfat itu dan terus menerus gak bosan-bosan karena kita tahu loh saya baik saya kenal diri saya saya berkenalan dengan diri saya kenal saya manusia saya kenal Tuhan itu nabi semua maka beliau layak dicintai lebih apapun